Kita wali berita pertama pemirsa hujan deras yang terus mengguyur wilayah Sulawesi Barat beberapa hari terakhir mengakibatkan banjir di ruas jalan Trans Sulawesi penghubung Kabupaten Mamuju dan Mamuju Tengah. Ratusan kendaraan dari dua arah tak bisa melintas akibat luapan banjir menutup total ruas jalan dengan ketinggian air 50 cm sampai 1 meter. Kondisi jalan Trans Sulawesi di Kecamatan Tomo, Kabupaten Mamuju, banjir. Banjir terjadi akibat luapan air sungai di lokasi itu yang debit airnya meningkat setelah diguyur hujan deras. Ketinggian air mencapai 50 cm hingga 1 meter mengakibatkan jalan sepanjang 500 meter tak bisa dilalui ratusan pengendara dari dua arah terpaksa terjebak di lokasi. Akibatnya kendaraan tak bisa melintas mengakibatkan kemacetan panjang di sekitar lokasi. Sejumlah pengendara yang nekat menerobos banjir terpaksa terhenti di tengah jalan lantaran mesin kendaraannya mereka kemasukan air. Selain merendam jalan poros, luapan banjir juga merendam sejumlah rumah warga dan lahan milik warga mengakibatkan aktivitas warga lumpuh. Dari Mamuju, Frendi Kristian, AY News, melaporkan.